musik assalamualaikum hai bun semuanya terima kasih sudah klik video ini dan kali ini saya mau bikin snack mpasi mudah dan simpel dengan satu bahan aja untuk tepung terigunya ini aku pakai 25 sendok makan kemudian ini saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir dan nanti juga akan ditambahkan setengah sendok garam dan setengah sendok ragi instan kalau bunda rasir aku pakai ragi sebaiknya disarankan pakai ragi instan kan ada ragi yang modelnya itu kita hancurkan terlebih dahulu tapi lebih mantap pakai ragi instan kalau takut gagal kemudian tuangkan air kurang lebih 270 ml untuk tuangnya nanti sedikit-sedikit supaya adonannya tidak menggumpal setelah itu kalau sudah dituang semuanya nanti adonannya bakalan kayak gini halus lembut dan bertekstur seperti ini setelah itu kita diamkan kurang lebih satu jam dan jangan lupa ditutup pakai kain bersih ya bunda setelah satu jam saatnya kita buka dan adonannya sudah seperti ini agak sedikit mengembang nah ini kurang lebih seperti ini ya adonannya bakalan lebih kental dari sebelumnya kemudian panaskan minyak pakai api kecil tapi minyaknya posisinya panas kemudian tuang adonan kalau kalau sudah pakai sendok itu pakai dua sendok satu kali goreng tapi kalau pakai sendok yang lebih gede cukup pakai yang satu aja soalnya ini kalau kecilan untuk menggorengnya kecilan takarannya nanti bakalan jadi bantet jadi kalau aku saranin agak gedean untuk gorengnya takaran untuk satu kali porsi itu agak gedean kurang lebih seperti ini dan ini sudah matang kurang lebih nanti hasilnya bakalan seperti ini dan ini aku ambil tiga aja karena mau aku sajikan untuk anak aku sebelumnya ini hasilnya untuk teksturnya lembut banget ini aku bukanya posisinya lagi anget jadi agak sedikit panas dan ini tuh cocok banget buat ide secamilan di rumah ketika kita lagi gak ada bahan ya bunda cukup pakai satu tepung terigu aja dan ini anak aku alhamdulillah suka lahap dan minta lagi nah ini anak aku dua tahun yang satu yang satunya usianya 10 bulan alhamdulillah suka sebelumnya terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe karena aku nanti akan upload seputar MPAC dan sinek MPAC yang pastinya simple dan mudah sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih